Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor kikep Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install kikep untuk Redmi Note 12 seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like comment dan subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semua nggak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor kikep Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video karena nanti link gcam dan konfliknya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link gcamnya terlebih dahulu maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome kemudian kita klik yang paling atas ya teman-teman ini dia kita skip iklannya kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai kita lanjut untuk langkah yang kedua untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe deh teman-teman dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Nah untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi gcam yang sudah berhasil kita download tadi kita tunggu sampai proses penginstalan gcamnya selesai oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi gcamnya maka tampilan awal dari gcamnya akan seperti ini kita bisa klik izinkan sampai selesai ya teman-teman atau kita izinkan semuanya oke ini dia gcam yang sudah berhasil kita install tadi namun disini kita belum memasang konfig kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan konfignya untuk cara pemasangan konfignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini kemudian kita masuk ke dalam setelan gcam lalu kita klik yang paling atas yaitu konfig kemudian kita klik save nah ini bertujuan agar memunculkan folder gcam oke jika sudah kemudian kita back kita masuk ke dalam file manager lalu kita ceri folder konfig yang sudah kita download tadi oke ini dia kita tahan nama seperti ini kemudian kita klik salin lalu kita pindahkan ke folder download mgc8.1 kita klik salin disini nah jika sudah kita balik lagi ke dalam aplikasi gcamnya kemudian kita ketuk dua kali di samping tombol shutter seperti ini lalu kita klik konfig yang sudah kita pindahkan tadi oke maka konfignya sudah berhasil kita pasang ya teman teman dan gcamnya sudah siap untuk kita gunakan oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini terimakasih atas waktunya sudah menonton nantikan gcam dan tutorial lainnya terimakasih atas waktunya dari channel inspektor gcam